Halo guys, balik lagi di channel gue, Pesemob Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya Jangan lupa kalian subscribe dulu, like dulu dan follow instagram Pesemob Indonesia Ada di deskripsi guys Oke, baiklah, disini gue mau kasih beberapa info buat kalian guys Kita langsung aja beralih ke situs resminya dari Konami guys Ya, kita sudah berada di situs resminya Konami ya guys ya Dan disini ada info di tanggal 7 Januari guys Info pertamanya ini adalah matchday di pekan depan ya guys ya Nah, disini matchday pertamanya yaitu matchday e-football guys Kenapa gue bilang matchday e-football? Karena disini klub-klub yang ada di matchday tersebut adalah Klub-klub yang memang bermitra secara langsung dengan Konami ya guys ya Nah, disini untuk tuan rumahnya ada FC Barcelona, Galatasaray, Manchester United, Roma, serta Salke guys Lalu, untuk klub tamunya ada Arsenal, Celtic, Bayern München, Juventus, dan Monaco guys Maka, sudah dapat dipastikan dari klub-klub yang memang ada di matchday tersebut Bahwa ini adalah matchday e-football ya guys ya Kemungkinan besar ini adalah matchday e-football Yang dimana kita bisa mendapatkan 400 poin e-football ya guys ya Jadi, matchday e-football ini berbeda dengan matchday-matchday yang lain ya guys ya Jika di matchday-matchday yang lain atau yang biasa itu hanya 200 poin e-football aja Ada hadiah pertamanya ya guys, tapi di matchday e-football ini kita bisa dapat 400 poin e-football ya guys ya Dengan hanya 1 match aja ya guys ya Nah, sementara untuk hadiah-hadiah yang lainnya ini sama ya guys ya Sama dengan matchday-matchday yang biasa ya guys ya Dan ini untuk koinnya sesuai kelas ya guys ya Kelas dasar 50, kelas menengah 75, dan kelas ahli ini dapat 100 poin ya guys ya Dan ini lumayan ya guys ya buat kita nabung poin Buat menukar ikonik moment ya guys ya Kita dapat 400 poin e-football dari 1 event matchday e-football ya guys ya Oke guys, disini juga bakal ada matchday yang lainnya ya guys ya Yaitu ada disini matchday-nya Lazio dan Roma ya guys ya Dan untuk hadiah poin e-footballnya ini hanya 200 ya guys ya Untuk di matchday pertandingan atau di matchday-matchday liga ya guys ya Sementara itu ada juga club selection guys Yang bakal muncul di hari Senin guys Yaitu ada disini FC Barcelona, Arsenal, Lazio, dan AS Roma ya guys ya Jadi di hari Senin ini bakal ada matchday, e-football, lalu matchday Lazio dan Roma Dan ada lagi club selection dari 4 club ya guys ya Yaitu ada Barcelona, Arsenal, Lazio, dan AS Roma guys Oke guys, disini gue mau coba tukar poin ya guys ya Tukar poin dengan pemain ikonik guys Nah disini untuk melengkapi sekuat legend ya guys ya Sukuat legend plus ikonik ya guys ya Ini di akun yang kesekian gue memang sekuat legend plus ikoniknya Belum lengkap ya guys ya Atau di posisi-posisinya belum terisi ya guys ya Nah disini pun terlebih di center back Ataupun di posisi pemain bertahan ya guys ya Ini gue maksa banget nih gulit gue jadiin center back ya guys ya Memang dia bisa di posisi manapun ya guys ya Dengan ratingnya yang tidak terlalu jauh turunnya ya guys ya Dan disini gue ada 30.600 poin Bakal gue tukar dengan irwin ya guys ya Kenapa gue pilih irwin Karena di posisi LB nya tadi Belum ada pemain ikonik maupun pemain legend ya guys ya Oke langsung direkrut aja Dan ini guys Yang paling gue suka dari pemain ikonik ya guys ya Yaitu animasinya ya guys ya Animasi ketika merekrut mereka Ini bagus banget ya guys ya Kalau gue bilang ya guys ya Jadi berasa paling istimewa gitu ya guys ya Kalau dapet pemain ikonik ya guys ya Karena animasinya pun khusus ya guys ya Berbeda dengan yang lainnya ya guys ya Oke guys Ngomong-ngomong soal poin Jika memang kalian belum mengklaim Atau belum sempat mengklaim 10.000 poin Pia PC Atau Pia Stream Nah kalian bisa banget Hubungi kontak yang ada di deskripsi Karena disana ada jasa Buat claim point yang 10.000 itu Hanya Pia PC Atau Steam ya guys ya Yang dijamin legal ya guys ya Dan sudah pasti akun kalian aman ya guys ya Jadi jangan ragu lagi Buat kalian yang memang mau claim Pia PC Atau yang memang belum pernah claim Point 10.000 e-footballnya itu Pia PC Silahkan kalian hubungi kontak Yang ada di deskripsi ya guys ya Oke Kita masukkan dulu Iconic Moment Irwinnya Kedalam squad ya guys ya Dan ini squad legend plus Iconic Momentnya Masih belum lengkap ya guys ya Masih minus Pemain bertahan guys Oke guys Disini gue masih punya Gratisan Legend guys Kita rekrut aja ya guys ya Semoga aja Kita dapet Pemain bertahan ya guys ya Buat melengkapi Squad legend plus Iconic ini guys Dan ada 4 tersisa Gratisan legendnya ya guys ya Langsung digaskan Apakah di kesempatan pertama Kita langsung dapet Pemain legend di posisi bertahan ya guys ya Wah ini kulitnya hitam hitam Kayaknya kambel nih guys nih Tapi gak botak ya Dan bukan kambel ya guys ya Ini prank rich card ya Nah iya guys Ini prank rich card ya Dan gue udah punya juga Prank rich card tuh Kenapa Niko Nami seneng-seneng banget Ngasih yang kembar-kembar ya guys ya Oke langsung kita gaskan lagi guys Masih berharap Pemain bertahan Atau pemain legend Di posisi bertahan ya Dan ini kakinya kiri guys Sepertinya Roberto Carlos ya guys ya Tapi berambut ini ya guys Wow Maradona guys Ini gue gak tau Mesti seneng Atau kesel ya Karena gue butuhnya Ini pemain bertahan ya Legend di pemain bertahan Kenapa gue dikasihnya Maradona ya guys ya Ini padahal Lumayan banyak ya Pemain bertahan ini Ada Puyol Maldini Juga kambel ya guys ya Kenapa dikasihnya Pemain penyerang lagi guys Oke Kita lihat Disini Apakah kita dikasih Pemain bertahan Di kesempatan ketiga Siapa dia Ini kayaknya Puyol mungkin Tapi gak gimbal ya Siapa dia ini Delau ya guys Ini kalau gak Salah Delau nih Dan Betul banget Delau Dan dikasih penyerang lagi Ini Tersisa Satu Kesempatan Lagi guys Gue berharap Banget Semoga Aja Si Dapet Mana nih Pemain bertahannya Kambel Nah ini Gue berharap Dapet Puyol ya Coba tap Puyolnya Sekali Langsung Gasken Lagi Apakah Langsung Dapet Puyol Dan Ini gue Sambil tutup mata Guys Percaya gak Guys Oke Ini kaki Kiri lagi Guys Roberto Carlos Tapi gak Botak Ya Dari tadi Kek kiri Ini Nakamura Guys Kita Gak Dikasih Pemain Bertahan Ya guys Pupuslah Sudah Harapanku Aduh Kita Dikasihnya Pemain Penyerang Semua Ya guys Dari Keempat Kesempatan Tadi Jadi Sekuat Legend Plus Iconic Ini Belum Lengkap Oke Untuk Infonya Untuk Pembahasan Videonya Sampai Disini Jika Memang Bermanfaat Silahkan Kalian Naik Videonya Gue Akhiri Sekian Dan Terima Kasih See you guys